Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan semua, saya pengadaan di seluruh Indonesia Berjumpa kembali dengan Aku Syarif Rahman, dengan Arief Pada video kali ini Ini adalah lanjutan Konten Youtube saya Terkait dengan seri bukti fisik Angka kredit untuk fungsional Pengelola pengadaan Bareng jasa di seluruh Indonesia Baik, Bapak-Ibu Aku sebelumnya Saya banyak Mengulas seri bukti fisik terkait Pemilihan penyedia Dan perencanaan pengadaan Kali ini saya mencoba Untuk sharing kepada Anda Membocorkan ya, salah satu Isi dari buku Yang terbaru, Bapak-Ibu Yang berjudul kumpulan Template bukti fisik Yaitu terkait salah satu Bukti fisik yang Barangkali bisa Anda manfaatkan Untuk klaim dupak Angka kredit berkait dengan Pengelolaan kontrak Yaitu membuat laporan Kemajuan berkala Kontrak pengadaan Untuk bukti fisik Angka kredit pengelola pengadaan Bareng jasa Baik Bagi yang belum mengenal saya Bapak-Ibu Izinkan saya memperkenalkan diri Ini adalah kartu Nama saya Bapak-Ibu Saya adalah fungsional pengelola pengadaan Alimadiyah Kemudian juga Ikdi Ketam fungsional pengelola pengadaan Ingkatan ahli pengadaan Indonesia Dan Kesarian bekerja di badan meteorologi Klimatologi Dan Geofisika Nah Kemudian Saya juga penulis buku Berbagai macam buku Sudah saya tulis Alhamdulillah Buku pertama Ini adalah panduan Dokumentasi perencanaan Pemilihan penyedia Dan kontrak pengadaan Pemerintah Merbit Gramedia Gramedia Bustaka utama Dan Banyak dijual di online shop Dan buku ini cocok untuk Pemilihan dan pejabat pengadaan Kemudian Buku kerja Bejabat pembuat komitmen Bapak-Ibu Dan ini kebetulan Muncul Edisi keduanya Ini adalah Edisi keduanya Yang Sedang dalam perjalanan Yang siap edar Bapak-Ibu Siap jual Dalam hitungan Hari Sudah selesai Kabarnya hari ini Sudah selesai dicetak Di percetakan Perenada Media Dan akan dikirimkan Ke Jakarta Untuk disebarkan Di seluruh Indonesia Dan Berbagai online shop Buku kerja Bejabat Membuat komitmen Edisi kedua Dimana ini Ditambahkan Dengan kupas Juntas praktik Perencanaan Pengadaan Dan template-nya Berdasarkan Juknis LKPP Kemudian CD buku ini Juga Saya tambahkan Berbagai macam File-file Terkait dengan Evaluasi kinerja penyedia Yang merupakan tugas PPK Kemudian Tugas Swakelola Pengadaan langsung Dan banyak hal Saya tambahkan Di CD buku ini Jadi sangat menarik Oke Kemudian Buku-buku yang lain Anda bisa lihat Ini berbed LPKN Bapak-Ibu Di buku Saku PPK Kemudian Buka Strategi Menyusun Spek Berdasarkan Dan HPS Dengan Menggunakan Metode Request for Information Berupa E-book Oke Kemudian Isinkan Saya Bapak-Ibu Menunjukkan Ini adalah SK SK Saya sebagai Property Advisor Dari BMKG Yang diterbitkan oleh LKPP Bapak-Ibu Yang merupakan Property Advisor Yang siap Memberikan Pendampingan Pengadaan Pendampingan Anda Semuanya Isinkan Saya juga Menunjukkan Certifikat Kompetensi Alimadia Yang saya dapatkan 2019 Yang lalu Bapak-Ibu Dari BNSB Oke Jadi Ceritanya Ini adalah Salah satu Bukti fisik Angka kegiatan Angka kredit Yang bisa Anda Klaim Untuk Jenis kompetensi Pengelolaan kontrak Ya Diklaim untuk kontrak Dan ini berada Di butir ketiga Bapak-Ibu Butir ketiga Jadi Kalau Kita lihat Kita lihat Ini Ini adalah Buku saya Bapak-Ibu Saya tunjukkan Sedikit Pocorannya Kepada Anda Di butir Tiga Di Pengelolaan kontrak Ini adalah Kontrak Di buku ter tiga Ini mengatur Mengenai Melakukan Pengendalian Pelaksanaan kontrak Pengadaan Baran jasa Memperintah Dimana Bukti fisik Yang diminta Adalah Laporan Kemajuan berkala Pengendalian Pelaksanaan kontrak Pengadaan Baran jasa Angka kredit Angka kreditnya Lumayan Angka kreditnya Lumayan Dimana disini Kalau muda 0,1 Kalau pertama Adalah 0,5 Kalau media Adalah 0,15 Pembedanya Adalah Kompleksitas Pekerjaan Pembedanya Kompleksitas Pekerjaan Tapi formatnya Akan Insya Allah Sama saja Tinggal Anda Nanti modifikasi Ya Lumayan Bapak-Ibu Nilainya cukup tinggi Dan ini Kalau Anda lakukan Maaf Anda lakukan Setiap bulan Atau setiap Dua bulan Lumayan Angka kreditnya Baik Anda Sebagai PPK Maupun Anda Yang diperbantukan Oleh PPK Anda sebagai PPK Atau Anda yang Diperbantukan Sebagai PPK Jadi butir tiga Ini nanti Di CD bukunya Nanti akan ada Dua file Yang bisa Anda mantan Pertama adalah Surat tugas PPK Kepada pejabat fungsional Manakala pejabat fungsionalnya Itu bukan merupakan Seorang PPK Atau PAK-PA-PPK Pejabat penantangan kontrak Dalam hal ini Jadi ini adalah Surat tugas Ya Sebagai pejabat penantangan kontrak Yang tugasnya Untuk melaksanakan Penyusunan laporan Kemajuan berkala kontrak Paket pengadaan Blah-blah-blah Selama Ya Selama masa kontrak Bisa Anda modifikasi Ya Filewarenya Kemudian Nah inilah yang penting Disini Bapak-Ibu Laporan Kemajuan Berkala Pengadaan barang jasa Bapak-Ibu Ya Ini bisa Anda lakukan Secara berkala Bapak-Ibu Ini adalah Template yang saya bikin Ya Yang Insya Allah Ini akan menjadi Alat kendali kontrak Yang untuk melengkapi Metode Metode pengendalian kontrak Yang selama ini Anda lakukan Bapak-Ibu Ya Mereka-Mereka Mengendalikan Karena deviasinya Misalkan Sudah lebih dari 5% Sudah lebih dari 10% Dan seterusnya Kemudian Anda lakukan Seperti ini Ya Anda lakukan Show cost meeting Atau Anda lakukan Rapat berkala Jadi Dalam pengendalian kontrak Itu jangan menunggu Masalah dulu Baru Lakukan show cost meeting Show cost meeting Ini dilakukan amanah Karena Apabila Deviasinya Terlalu Lebar Sudah Lebih Sudah Lebih tinggi Dari Toleransi Deviasi Antara Rencana Di kontrak Di program Mutu Dengan realisasinya Jangan menunggu Show cost meeting Tapi lakukan ini Secara Berkala Berkala Bapak-Ibu Nah Contoh formatnya Seperti ini Ini bisa Tentunya Anda bisa Modifikasi Bisa Anda modifikasi Tergantung kebijakan Di tempat Anda Ya misalnya Pada hari ini Disampaikan Laporan kemudian Berkala kontrak Ini informasi umum Misalkan Pemeliharaan Blah-blah-blah Ada 5 lokasi Sumber dana Tahun anggaran Paku Nilai kontrak Tanggal kontrak Status saat ini Hari keberapa Nah ini Mbak Ibu Dituangkan disini Jadi ini hari keberapa Dalam hitungan kalender ya Hari keberapa Hari ke 10 Hari ke 20 Hari ke 100 Hari ke 30 Ini tertulis disini Kemudian Ini adalah Periode Laporan kegiatan Jadi tanggal Keberapa Keberapa Misalkan Tanggal kontraknya Tanggal 1 Maret Misalnya ya Misalnya tanggal 1 Maret Kemudian Tanggal 1 April Anda melakukan Laporan pengendalian Membuat Rapat Kemajuan berkala kontrak Membuat rapat Kemajuan berkala kontrak Kemudian Tentunya Tentunya periode Periode laporan Ditulis 1 Maret Sampai 1 April Karena Laporannya dibikin 1 April Sementara Perantangan kontrak Ini adalah Laporan kemajuan Berkala yang pertama Pun seterusnya 1 April Sampai 1 Mei Atau 1 April Sampai 1 Juni Tergantung Terserah Bagaimana Strategi ya Strategi penentuan Monitoring ya Kemajuan berkala kontrak Ini berlaku untuk semua pengadaan Baik barang Jasa lainnya Bapak Ibu Ini tetap perlu penting Bapak Ibu Kalau barang apa Yang dimonitoring Banyak hal Yang jalan Kalau barang Dimonitoring adalah Perjalanan Distribusinya Dimonitoring Sampai mana Sudah sampai mana Perjalanan distribusinya Kalau jasa lainnya Kalau jasa lainnya apa Lagi mudah Bapak Ibu ya Produk jasa lainnya Ya Foto, video Lengkap Laporan dimonitoring Kemudian ditanggapi Dievaluasi Ini secara berkala Jasa konsultan Apalagi pekerjaan konstruksi Apalagi pekerjaan konstruksi Seperti itu Nah Kemudian disini Kompleksitas pekerjaan Dipilih salah satu Bapak Ibu Karena ini Tadi sesuai dengan Sesuai dengan Petunjur Di Permenpan RB29 Bahwa memang Dibedakan untuk Ahli pertama Ahli muda Dan ahli madia Anda lihat disini Ahli pertama muda madia Berbeda Kompleksitasnya Ya Jadi Di format ini Kalau misalnya Anda ahli pertama Anda lingkari yang pertama Ya Bekerjaan dengan Output barang jadi Layan-layan yang sederhana Ya Kemudian Kalau ahli muda Anda lihat yang Yang nomor dua Yang tidak sederhana Ya Kemudian yang tiga Yang kompleks Ya Yang kompleks Ya Berisi tinggi Kerahatan khusus Teknologi tinggi Seperti ini Ya kompleks Seperti itu ya Bapak Ibu Silahkan di lingkarnya Tinggal dipilih Salah satu Format ini Oke Kemudian Informasi penyedia Nama penyedianya Siapa Nama direkturnya Alamatnya Dimana Kemudian Organisasi kerja penyedia Sesuai program mutu Ya Sesuai program mutu Apa itu program mutu Anda silahkan Lihat konten youtube saya Yang lain Atau di buku saya Di buku kerja pejabat Membuat komitmen Itu menjelaskan Bagaimana program mutu Ya Bapak Ibu Jadi organisi kerja penyedia Ini perlu Bapak Ibu Siapa mandur di lapangan Siapa yang misalkan Apalagi lokasinya lebih dari Distribusi pengadaan barang Yang distribusinya lebih dari Satu lokasi Di beberapa pulau lagi Nah itu pasti ada Orang-orang lapangannya Atau memang Kalau memang satu Ya satu silahkan Tergantung dari Kebutuhan Dan spesifikasi Dan penawaran Yang mengikat Di pelaksanaan kontrak Kemudian Daftar kontrak Organisasi Daftar kontrak Organisasi kerja penyedia Oke ya Jadi Seperti ini Nanti tinggal anda Isi nama Kontrak ya Seperti itu Kemudian Romawi 3 Ini membahas Mengenai informasi Realisasi pelaksanaan pekerjaan Yang merupakan Kendali program mutu Jadi program mutu Dikendalikan Baik untuk pengadaan barang Pengadaan Apa Jasa lainnya Jasa konsultan Pekerjaan konstruksi Dikendalikan Bapak Ibu Ya Dikendalikan Artinya Di sini Semangatnya adalah Kita Di sini Tidak menunggu masalah Kita monitoring Mana kala ya Seringkali Kita adalah Meremengkanah Pengadaan barang Mana perlu Dikendalikan Sudah Biar tunggu Tinggal tunggu Aja nanti Masa pelaksanaan kontrak Seberapa jauh Tidak Bapak Ibu Ya Saya sendiri Bekerja di BMKG Mayoritas pekerjaan saya Adalah pengadaan Barang Dan jasa lainnya Yang sifatnya kompleks Ya Ini sangat penting Apalagi perjalanan Distribusi Barang-barang impor Nah Ini penting sekali Untuk dikendalikan Malah program mutu Ya Nah ini di sini Dijelaskan program mutu Telah dimutakhirkan Tanggal berapa Nah ini ya program mutunya Dimutakhirkan Jadi program mutu itu Harus dimutakhirkan Kemudian dituangkan Di dalam laporan ini Ya Setelah tanya-tanya seperti ini Nama paket Pemeliharaan Radar cuaca Blah-blah-blah Ada lima lokasi Tanggal kontrak Tanggal selesai Sisa waktu Ditulis di sini Ini tanggal kontrak Tanggal selesai Sisa waktu Kemudian Rencana pembiaran termen Dituangkan informasinya Di sini Kita monitoring Bapak Ibu Kita monitoring Ini contohnya adalah Dua termen Kalau tiga termen Silahkan Anda tambahin sendiri Ya Nah kemudian Titik kritis Pelaksanaan pekerjaan Ya Mungkin Anda berpikir Pak Kalau pengendalikan barang Misalkan cuma pengendalikan laptop Perlu gak seperti ini Ya Menurut saya Tetap perlu Bapak Ibu Ya Kalau Anda cukup Menggunakan dengan katalog Mungkin tidak terlalu Memerlukan ini Bapak Ibu Tapi Kalau pengadaan Anda Melalui tender Atau katalog Tapi pengadaan pembeliannya 100 unit Atau 200 unit Atau 500 unit Hal seperti ini Perlu sekali Bapak Ibu Ya Perlu sekali Jangan meremehkan hal seperti ini Bapak Ibu Ini adalah bagian Yang untuk meningkatkan Akuntabilitas Pertanggung jawaban Pelaksanaan kontrak Anda Bapak Ibu Tabel ini Lakan luar biasa Apabila ini benar-benar Dijalankan ya Dijalankan Ya ini contohnya Ini item pekerjaan ini Diambilkan dari Diambilkan dari Dari program utu Ya Tinggal Program utu ini Kontrol tanggal berapa Ditulis Ya tanggal berapa Misalkan ini Tanggal kontraknya Tanggal berapa Kemudian disini target waktu Titik kritis Sanksi apabila terlambat Ya Indikator kenalnya Sudah penjanjian Sudah di tanah tangani Dan para setiap halaman Kemudian Pemasanan barang Menurut kalibrasi barang Pengiriman barang ke gudang Pengecekan barang Pengiriman barang ke stasiun Instalasi barang di lokasi Secara terima pekerjaan Ya Ini adalah contoh Bapak Ibu ya Contoh Betapa pentingnya Pengendalian kontrak Dengan menggunakan Laporan kemajuan berkala ini Karena Yang kita kendalikan disini Adalah Kalau pengadaan barang Adalah Laju distribusi barangnya Dan Segala hal yang terkait Dengan spesifikasi pelayanan Misalnya Kalau pengadaan barang itu Include dengan instalasi Include dengan integrasi Dengan Paket sebelumnya Apa Dengan Dengan aset sebelumnya Dengan aset yang sudah terpasang Ya itu Sangat tergantung Oleh karena itulah Diperlukan hal-hal Seperti ini Bapak Ibu Ditetapkan indikator kinerjanya Seperti ini Contohnya ya Ini titik kritis 1 Surat peringatan Titik kritis 2 Dan seterusnya Ya di update terus Ya indikatornya Indikatornya Ditetapkan Disepakati disini Penyedia menyerahkan bukti PO Ya purchase order Dari pabrikan Ya PO dari pabrikan sudah terima Pemuli PPK Sehingga titik kritis 1 Lancar dan akan Dimutakhirkan kembali Pada program mutu Ya ini misalnya Contohnya adalah Kalau misalkan titik kritis 1 Nya Lancar Jadi dimutakhirkan lagi Program mutunya Di update lagi Ya kita Bikin titik kritis Titik kritis lagi Kita kendalikan lagi Ya Meminimalisir masalah Bapak Ibu Meminimalisir Masalah Ya Kapan Program mutu Kemudian laporan Kemudian pengendalian kontrak ini Digunakan Sebaiknya Eh sebaiknya saya rekomendasikan Ini digunakan Untuk paket-paket Pengadaan Penunjukan langsung Tender Katalog yang Volumenya besar Ini cocok Tender cepat Yang volumenya besar Ini cocok sekali Untuk dilakukan seperti ini Bapak Ibu Kalau Kalau cuma Pengadaan langsung Atau kuitansi Mungkin kurang perlu Seperti ini Tapi kalau mau diperlukan Juga bisa Untuk angka kredit Sekali lagi Angka kredit Ini perlu-perlukan Bisa Ya dibuat Di jalur distribusi Cuma mungkin Lebih simple Lebih simple Dengan kontrak Pemasaran barang Pengiriman Ya pengiriman Langsung Instalasi Misalnya seperti itu Pengadaan Misalnya pengadaan 50 unit laptop Seperti itu mungkin Apa Pengadaan kontrak Pemasaran barang Pengiriman barang Instalasi Seterusnya Seperti itu Jadi bisa Anda sesuaikan Jasa lainnya pun juga Anda sesuaikan Seperti itu Oke Jadi ini Ditetapkan disini Surat peringatan Titik kritis Surat peringatan Jadi surat peringatan Satu Dua Dan tiga Ya Manakala Titik kritis satu Tidak terlampaui Miss targetnya Ya Tidak Tinggal Dibuat Surat peringatan Satu Dan seterusnya Sampai surat peringatan Tiga Ya Nah 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 Oke Seperti itu Kemudian Bagian keempat Ini adalah Informasi monitoring visual Dokumentasi foto dan video Ini adalah Metodologi pengendalian kontrak Yang saya perkenalkan Di buku kerja Membuat komitmen Bapak Ibu Di edisi kedua ini Juga Bahwa monitoring visual Ini sangat luar biasa Pentingnya Dan efeknya Bapak Ibu Ya efeknya luar biasa Ya Bahwa Sedetil apapun Laporan kita Kalau Berupa kertas tulisan Itu tidak akan lebih baik Daripada kita menerima Laporan Berupa foto dan video Kondisi Di lapangan Benar tidak Tidak akan lebih baik Tetap lebih baik Foto dan video Oleh karena itulah Di laporan Kemajuan berkala kontrak ini Kita Memonitoring nih Dokumentasi foto dan videonya Kayak gimana nih Ya ini misalkan fotonya Ini videonya Link google drive Ya kayak link google drive Ya foto video Seperti itu ya Ini minggu ke Ini bisa minggu ke Bisa bulan ke Terserah Ya Pak bulan ke aja lah pak Silahkan Lebih sedikit Berarti kan minggu ke Atau pak Saya maunya hari ke pak Wah berarti harian Mau-mong ke silahkan Ya foto dan video Ya Ini adalah contohnya Kalau lebih dari satu lokasi Ini lokasi satu Lokasi dua Foto dan video Lokasi dan seterusnya Dan seterusnya Ya Seperti itu Ini adalah Bagian yang tidak terpisahkan Bapak ibu Ya ini google drive Saya bukan promosi google Google nya ya Bapak ibu Poin saya adalah Silahkan membuat Link Upload file Ya berisi Kumpulan Dokumentasi visual Video Bapak ibu Ya Apa yang di videokan Kalau pengadaan berang Sekali lagi sama Seperti tadi Jalur distribusinya Oh sudah sampai pelabuhan Minta buktinya pak Sudah sampai pelabuhan Oh iya Cukup 10 detik aja Minta buktinya Sudah sampai pelabuhan Belabuhan mana nih Jangan-jangan pelabuhan Di luar negeri sana lagi Misalnya Kalau berangnya impor ya Seperti itu Oke Kemudian bagian kelima Adalah bagian informasi Realisasi keuangannya Nah Realisasi keuangannya Gunakan daftar kuantitas Untuk kontrak harga satuan Atau daftar keluaran Untuk kontrak lamsam Jadi beda ya Kalau jenis kontraknya Kontrak harga satuan Namanya daftar kuantitas Kalau kontrak lamsam Namanya daftar keluaran Atau output Nah contohnya seperti ini Silahkan Ini disesuaikan ya Item pekerjaan Ini kontrak Kemudian realisasi Sampai tanggal laporan Dan sisa pembayaran Kemudian disini adalah Kalimat rangkuman Sampai dengan tanggal laporan Telah realisasi Pembayaran sebesar Sekian rupiah Dari nilai kontrak Sekian rupiah Atau sebesar Sekian persen Sehingga masih tersisa Pembayaran Sekian persen Dan ini bisa Anda Tambahkan lagi Kalimat-kalimat Silahkan Anda modifikasi Ya Kemudian bagian yang keenam Ini memuat Terkait dengan Permasalahan Hambatan Dan rencana aksinya Bapak Ibu Dan permasalahan apa Kita Kita identifikasi Bapak Ibu Ya Pak ini pak Di negara asalnya Sedang Kondisinya Tidak bisa Di ekspor pak Misalnya ini barang impor ya Di ekspor Jadi Harus menunggu Nah ini Dituangkan disini Deskripsinya Detailkan disini Kemudian rencana aksinya apa Rancana aksinya Dituangkan semuanya Kita sepakati bersama Antara PPK dan Banyedia Seperti itu Kita identifikasi Sedini mungkin Ya Sedini mungkin Oke Dan terakhir Demikian laporan tim pengeluaran kontrak Disusun Untuk dapat Dibergunakan Sebagaimana Mestinya Oke Seperti itu Dan ini ditangani Ya Penatangan kontrak Ya kemudian Disini disusun oleh Karena ini penting Bapak Ibu Disusun oleh Karena Ini adalah dalam hal Yang PPK Bukan berjadar fungsional Ya kalau PPK Bisa fungsional Ya sudah aman Sudah dapat Angka kreditnya Ya Tapi kalau bukan Menjadi fungsional Yang diperbantukan Ya Maka Disini disusun oleh Penting ya Karena ini Untuk klaim Angka kredit Oke Kemudian ini penyedianya Tim ahli Koordinator dokumentasi visual Koordinator IT Ya sini Jadi ini perlu nih ya Koordinator dokumentasi visual Ini bagian dari Tim pengelolaan kontrak Ini ya Tim pengelolaan kontrak Ya tetapkan PPK tetapkan Koordinator dokumentasi visual Siapa Ya Kemudian PPK juga perlu tetapkan Koordinator IT Artinya yang mengurusi Ini tadi Bapak Ibu Yang mengurusi Monitoring visual ini tadi Ya Dokumentasi visual Oke Ya sorry Yang memonitor ini tadi Ya memastikan Ini semua aman Bapak Ibu Link-link ini semua aman Oke Seperti itu Bapak Ibu Semoga ini bisa bermanfaat Ya format Atau template sederhana Ini Bapak Ibu Yang terdiri dari 6 bagian Informasi umum Informasi penyedia Informasi realisasi pelaksanaan pekerjaan Atau kendali program mutu Kemudian Informasi monitoring visual Dokumentasi foto dan video Kemudian Informasi realisasi keuangan Dan bagian Terakhir adalah Informasi permasalahan Hambatan dan rencanasi Ini adalah satu geberakan Format ini Bapak Ibu Kalau ini Anda lakukan Untuk seluruh paket pengadaan Yang menggunakan tender Penunjungan langsung Tender cepat Katalog yang volumenya besar Insya Allah Segala permasalahan Di dalam Di perasaan kontrak Bapak Ibu Dapat dimitigasi Sedini-dini-dini mungkin Bapak Ibu Dapat dimitigasi Oke Dengan seperti ini Sekretan kontrak Dapat juga diminimalisir Dan dapat segera dilakukan Adendum Atau perubahan kontrak Malah kala Terjadi perbedaan kondisi Di lapangan Ya tidak menunggu Di akhir-akhir waktu Jadi sekali lagi Kapan yang dilakukan Ya tergantung Rencana Anda di awal Seminggu sekali Sebulan sekali Dua bulan sekali Atau setiap Setiap Hari apa Silahkan Itu sesuai dengan Kebijakan Anda Kesepakatan dengan BPPK pada saat Penanda tanganan kontrak Atau pada saat Penanda tanganan SPP Atau SPMK Oke Semoga bisa bermanfaat Bapak Ibu Terakhir seperti biasa Ya ini tentunya bisa diklaim Ya untuk angka kredit Seperti tadi Bapak Ibu Pertama 0,05 Mudah 0,1 Madian 0,15 Dan lumayan Bapak Ibu Jadi satu paket pengadaan Kalau pemeliharaan Misalkan setahun Kalau laporan Kemajuan Perkalanya Itu Sebulan sekali Berarti ada 12 angka kredit Maka Satu paket saja Itu Anda sudah dapat Satu Ungkul Bapak Ibu Ya kan 0,1 kali Sepuluh Sepuluh kali ya Itu sudah satu Apalagi kalau Pekerjaan yang kompleks 0,15 Ya Seperti itu Oke Peluangnya sangat banyak Di pengendalian kontrak ini Bapak Ibu Jadi Mindset seorang Penjabat fungsional Jangan hanya Terpaku pada Tender-tender Pengadaan Sebagai pengadaan Tender tidak Anda silakan Menawarkan diri Anda Kemampuan Anda Kompetensi Anda Kota PPK Yang penting adalah Jangan Anda membantu PPK yang Anda Tender-kan Kuncinya hanya itu saja Jangan Anda membantu PPK yang Anda Tender-kan Yang paket yang lain Ya Seperti tidak ada Conflik of Interest Oke Terakhir Seperti biasa Ini adalah channel Youtube saya Bapak Ibu Semoga Mohon bisa like And subscribe Channel Youtube saya At Aku Sarif Rahman Kemudian Buku-buku saya Dan Pesan moral dari Kami semua disini Bapak Dalam menerjuni Bidang pengadaan Niatkanlah Ibadah dan Amal jariah Agar diri kita Terhindar Dari segala macam Keserangkahan Jadilah Pelaku pengadaan Bapak Ibu Bukan pemain pengadaan Dan jangan Perubankan orang-orang Yang menunggu Anda Di rumah Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Salam Pengadaan Bapak Ibu